Kita akan lanjut pelajaran dari buku sejarah perbusan yang keempat Dengan judul, bukunya judulnya Pemeliharaan yang misterius dan ajaib Pemeliharaan yang misterius dan ajaib Pembahasannya dibah Itu dari, ini saya cetakan lama Mungkin ibu-ibu dapat yang baru Tapi halamannya kurang lebih sama kayaknya Di halaman 221 Halaman 221 Itu kita akan bahas mulai dari bab 8 Ini tentang generasi-generasi yang dihapuskan di periode kedua dalam siswa Yesus Kita lihat dulu firman Tuhan Kita lihat bersama-sama Bentar ya Hal kita Kita lihat Matius 1 Matius pasal 1 Matius pasal 1 Ayatnya yang ke-8 Matius 1 ayat yang ke-8 Kita baca ya Asa memperanakan Yusafat Yusafat memperanakan Yoram Yoram memperanakan Uziah Nah Di sini Kalau kita lihat Silisila Yesus Di Matius pasal 1 Masing-masing toko itu diperkenalkan Bagaimana dia mendapatkan anak Mendapatkan anak Orang ini dapat anak Orang ini dapat anak Kalau kita hanya melihat begitu saja Silisila Yesus Kristus Ini kan sebenarnya Pasal pertama Pembukaan pertama Kita pertama Di dalam perjanjian baru Tetapi ketika dibuka Kita akan bertemu dengan silisila Ada laki-laki memperanakan laki-laki Laki-laki memperanakan laki-laki Kita hanya Kebanyakan orang hanya melihatnya sebagai Oh ya ini Backgroundnya Tuhan Yesus Oh asal usulnya Tuhan Yesus That's it Selesai sampai di situ Tetapi ketika kita masuk lebih dalam Memperhatikan Di setiap nama itu Ternyata ada Perbedaan yang terjadi Jika kita bandingkan dengan perjalanan lama Lebih lagi Bukan hanya melihat perbedaannya Kita bisa Mendapatkan suatu pelajaran penting Pelajaran penting Lewat silisila ini Mengenai apa yang terjadi Dalam silisila Mati 1 E8 Dikatakan Dari Yoram Yoram Ini memperanakan Uziah Jadi seolah-olah Yoram itu anak Yoram itu dapat anak Namanya Uziah Sekarang kita lihat Ke Satu Tawarik Kita lihat Satu Tawarik Pasal 3 Satu Tawarik Pasal 3 Coba kita lihat Satu Tawarik Pasal 3 Ayatnya yang ke-11 Ayatnya yang ke-11 Kita akan baca Sampai ayat 12 Oke Nah disini Dikatakan Yoram Kita sudah ketemu tadi kan Ada Yoram juga ya Yoram Kalau di Matius Yoram Memperanakan Uziah Nama lain dari Uziah itu adalah Azaria Azaria Nah Dikatakan ayat 11 Satu Tawarik Tawarik ayat 11 Dikatakan Anak orang ini Yoram Anak orang ini Ayalah Ahaziah Anak orang ini Ayalah Yoas Anak orang ini Ayalah Amaziah Anak orang ini Ayalah Azaria Sini Azaria ini Nama lainnya itu Uziah Kitab Matius Mencatat Yoram Memperanakan Uziah Atau Azaria Ini orang yang sama Seolah tidak ada Apa ya Tidak ada gap Di antara mereka Tetapi ketika kita Lihat di perjanjian lama Khususnya Kitab Tawarik Dari antara Yoram Dan Azaria Atau Uziah Ini ada beberapa Orang raja Yang di skip Siapa aja Ada Ahaziah Yoas Dan Amaziah Ada tiga orang Apa Ahaziah Yoas Amaziah Kalau kita urutkan Memang apa Yoram Dia dapat anak Namanya Ahaziah Ini memang Anaknya Ahaziah ini Dapat anak Yoas Kemudian Yoas ini Dapat anak Namanya Amaziah Ini hubungan Papa anak Semuanya Setelah itu Amaziah Dapat anak Namanya Azaria Atau Uziah Tetapi Ketika kita Bandingkan Di perjanjian baru Di Matius Pasal 1 Ayat yang ke 8 Seolah-olah Langsung Di skip Yoram Yoram itu Punya anak Namanya Azaria Betul ya Ini memunculkan Pertanyaan Kenapa Orang-orang ini Di skip Ini raja-raja Semua loh Bukan kayak Ya ini Anak nomor Berapa Gitu ya Sudahlah Gak usah Dicatat Bukan Tetapi Ini adalah Raja-raja Mereka adalah Toko-toko yang pernah Menjadi raja Di Yehuda Selatan Pertanyaannya Kenapa Mereka di skip Jadi kalau kita Kembali ke Matius Matius pasal 1 Yoram memperanakan Uziah Yoram memperanakan Jadi ini Bukan hanya Berbicara tentang Anak langsung Tetapi juga Kata memperanakan ini Bisa bicara mengenai Keturunan jauh Keturunan jauh Gitu ya Jadi bisa apa Cicitnya Gitu Nah ini Cicitnya Bisa juga seperti itu Bisa anak Bisa cucu Bisa cicit Bisa Kalau apa ya Cece Terus apa lagi gitu Nah Muncul pertanyaan lagi kan Kenapa Mereka itu dihilangkan Oke Secara khusus Kalau kita lihat Raja Ini kan judulnya Raja-raja kan Raja-raja Secara khususnya Raja-raja Yang dihilangkan Artinya apa Kalau kita lihat Raja-raja Ini yang pernah menjadi raja itu Jadi yang pertama itu Yoram Yang kedua itu Ahazia Ini secara Raja ya Yang pernah menjadi raja Kemudian Atalia Ini raja perempuan Nomor tiga Kemudian Yoas Yang keempat Hamazia yang kelima Azari ini Yang keenam Tetapi kalau kita lihat Di perjalanan baru tadi Yoram Setelah itu langsung Azari atau usia Ini langsung di skip Langsung ke enam Gitu ya Jadi Kemana ini orang-orang ini Apa yang terjadi kepada mereka Ini Ahazia Atalia Yoas Dan Amazia Apa yang terjadi kepada mereka Kenapa mereka dikeluarkan Dari silsilah Yesus Kristus Nah Mengenai hal ini Banyak Banyak Orang-orang yang di luar Agama Kristen Yang menyerang Mereka bilang Alkitab itu Tidak benar Pencatatannya salah Gak cocok Dengan perjalanan lama Harusnya Cocok kan Kalau dilihat Oh ini kan Harusnya cocok Begini Begini Kalau ada yang tahu Mengenai Pendeta Esra Zoru Esra Zoru Apologetika Indonesia yang terkenal Dia juga membahas Mengenai hal ini Akan tetapi Semua pembahasan mereka Tidak Memberikan Kepuasan Penjelasan Bagi Kalangan luar Gitu ya Kenapa Karena Cara melihatnya itu Hanya dilihat dari sudut pandang ini aja Secara Budaya Secara kebiasaan Sejarah Dan lain-lain Tetapi Mengenai Mengenai hal Raja-raja ini Dikeluarkan dari silsila Kita harus memandangnya Dari sudut pandang Sejarah penebusan Baru kita bisa paham Ini satu-satunya cara Karena Cara Berbagai cara Sudah dicoba Untuk menjelaskan Tidak ada Tidak ada yang bisa Memberikan suatu Jawaban yang kuat Tentang pertanyaan ini Jadi Pendeta Abraham Park Memberikan Usulan Memberikan penjelasan ini Sebagai usul Dalam Menyelesaikan Pertanyaan-pertanyaan tersebut Hal ini Direspon oleh Alitalogia Di Amerika Jadi ini orang Amerika Alitalogia Amerika Jarang sekali Mendengarkan Alitalogia Apalagi pendeta Dari Asia Karena mereka pikir Bahwa apa Kami yang bawa injil Kepada kalian Kalian mau ngajarin kami Gitu Tetapi Pada akhirnya Mereka Ada satu Alitalogia yang terkenal Untuk perjanjian lama Bagian teologi Sistematika Saya lupa namanya Dia bilang begini Mengenai Mengenai Sistil Yesus Kristus Itu Terdapat banyak Banyak Penghilangan Tetapi Penghilangan-penghilangan ini Telah dijelaskan oleh Pendeta Abraham Park Yang mencatat buku ini Dia tulis dalam buku dia Tentang hal tersebut Gitu ya Nah Bagaimana penjelasan Pendeta Abraham Park Ketika melihat Masalah ini Gitu ya Yang pertama Perlu dilihat Bahwa ada kesamaan Dari empat raja ini Ya empat raja ini Kalau kita lihat ya Sebenarnya cuma tiga raja Gitu ya Ahaziah Jadi ada Ini Saya gak bilang ini ya Saya bilang tiga aja ini ya Tiga Oke Kita lihat kesamaan dari Ketiga raja ini Ketiga Jadi raja yang dikeluarkan ini kan semuanya Tetapi kalau kita lihat ada Ahaziah Ahaziah Setelah itu ada Ada Yowas Ada Amaziah Amaziah Tiga raja ini Ada hubungannya dengan Atalia Ada hubungannya dengan Atalia Kalau kita lihat silsilahnya gitu ya Kalau kita lihat silsilah Jadi ada Namanya Yosafat Ini Yosafat Raja yang baik ya Banyak pendeta Kasih Yang namanya Yosafat juga Yosafat ini dapat anak namanya Yoram Nah Ini dia di Yehuda Selatan Yehuda Selatan Tetapi di Israel Utara Israel Utara Ada Satu raja yang namanya Ahab Ahab Dia ada anak perempuan namanya Atalia Istri Ahab Ini Istri Ahab Namanya Izebel Nah Ahab dan Izebel ini Merupakan orang Dua toko yang Terkenal dengan Apa ya Penyembahan berhala Dan Hobi mereka Bunuhin Hamba Tuhan Salah satunya yang menjadi target mereka adalah Nabi Elia Mereka punya anak namanya Atalia Atalia ini Merit dengan Yoram Anak Yosafat Pada akhirnya Ini mereka dapat anak satu Namanya Ini yang terkenal Itu adalah Amazia Ahazia 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 ini Ahazia ini Kalau kita lihat Jadi setelah Yoram mati Setelah Yoram mati Atal Rakyat mengangkat Ahazia sebagai raja Tetapi ketika Ahazia ini mati Atalia yang menjadi raja Oke Dia yang menjadi raja Orang-orang pikir Keterunan Daud Melalui Ahazia itu Sudah mati semuanya Pokoknya marga Daud Dibunuh-bunuhin Sama Atalia ini Karena apa Suaminya sudah mati Anaknya yang adalah raja Juga sudah mati Yang dia Laksanakan adalah apa Dia sekarang yang berkuasa Dia yang adalah raja Dia ingin Raja perempuan ya Dia ingin memusnahkan Keluarga Daud Tetapi tanpa Sepengetahuan dia Ada satu anak Ahazia Yang tersisa Yang namanya Yowas Nah ini Yowas Sampai akhirnya Yowas ini Yowas ini Jadi besar Dan Atalia ini dia mati Oke Atalia ini dia mati Yowas ini tambah besar Kemudian Yowas ini juga Dia mati Dan anak dari Yowas itu adalah Amaziah Amaziah Setelah dia baru Ini adalah Uziah Gitu ya Uziah Raja yang benar Ini silsilanya Gitu ya Nah Baik itu Ahaziah Yowas Amaziah Semuanya itu ada hubungannya Dengan Atalia Ini Ada hubungannya dengan Atalia Oke Hubungan ini Bukan hanya karena Garis keluarga Bukan Tetapi juga Itu Ada hubungan Dalam hal penyembahan Berhala Ini alasan yang kedua Jadi alasan yang pertama Karena ada kesamaan Dari ketiga raja ini Apa kesamannya Yaitu Mereka ada hubungannya Dengan Atalia Kemudian Kesamannya Mereka juga Menyembah Berhala Jadi dimulai Dengan Atalia Dia masuk Kedalam Keluarga Yusafat Yusafat ini orang yang beriman Ini orang Raja yang baik Tetapi dia salah Kawinin anaknya Disini Kekorangan dia Cuma satu itu Dia salah Kawinin anaknya Nah ibu-ibu Jangan sampai Salah kawinin anaknya Bisa menerita Aduh ini Pokoknya yang disinetron-sinetron itu Itu bisa jadi Lebih parah Dalam kehidupan nyata Ya Jadi Karena Atalia Masuk Kedalam Isra Kedalam Yehuda Selatan Atalia ini Dia juga Membawa Berhala-berhala Dia Pegawai-pegawai Dia Orang-orang Dia Pendeta Berhala Dia Semuanya Dibawa Pada akhirnya Yoram Dia apa Dia termakan Ikut istrinya Gitu ya Mau sayang mana Mau sayang Orang tua kamu Atau sayang aku Ayo pilih Wah Tetap harus lebih sayang apa Katanya Istri Ya Seperti ini terjadi Kalau kita lihat Akhirnya pengaruh Atalia itu Masuk sampai kepada Anak mereka Ahazia 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 ini Waduh Dekat sekali Dengan Ahab Pokoknya Sama Sama Kakek nenek itu Dekat sekali Sampai-sampai Pokoknya mereka ada acara apa Selalu diundang Cucu Jombo datang Hal-hal yang seperti itu Pada akhirnya Ahazia pun Menjadi penyemba berhala Bagaimana dengan Yowas Yowas ini Kalau kita Belajar mengenai Yowas Dia adalah Satu dari Apa ya Jadi setelah Atalia ini Sudah mati sebenarnya Ya Atalia sudah gak ada Sudah mati Ini mengenai Atalia Gak usah Dibahas lagi Karena dia memang penyembah berhala Dua Raja-Raja 11 Ayat 18 Mengenai Ahazia Nanti bisa lihat di Dua Raja-Raja 8 Ayat 27 Jadi Ahazia Hidup menurut perlakuan Atau Perbuatan dari Keluarga Ahab Dia lakukan hal yang jahat Di mata Tuhan Atalia dia adalah penyembah Penyembah berhala Kemudian Yowas bagaimana Sebenarnya awalnya Pada awalnya Dia hidup dengan Saleh Yowas ini Kenapa Jadi Kalau kita sambung lagi gitu ya Ini ada Atalia Ada Atalia Kemudian Dia dapat anak kan Ini Yoram Yoram dan Atalia Mereka dapat anak itu Namanya Ahazia 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 ini Dia dapat anak Yang selamat Dari antara anak-anak Ahazia Itu adalah Yowas Kalau kita baca Kalau kita baca Cerita mengenai Mengenai Yowas ini Dia satu-satunya yang lolos Dari antara keluarga Daud Gitu ya Tetapi pada akhirnya Dia lolos bagaimana caranya Bagaimana caranya Karena Ada Tante dia Adik dari Ahazia Yang namanya Yosabat Yosabat Ini Saudara perempuan Yosabat Diperkirakan Saudara perempuan Ahazia ini Ini datang dari Istri yang berbeda Jadi mereka bukan Mama yang sama Ada yang menuga Seperti ini Karena Alkitab Tidak tulis soalnya Gitu ya Jadi Karena raja-raja zaman dulu Kan bisa punya istri banyak Nah Yosabat Yosabat ini Dia married dengan Yoyada 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 ini Dia adalah seorang imam Jadi Imam Yoyada Ini adalah imam besar Imam Yoyada Married dengan Yosabat Dan ketika Atale itu Mencoba untuk Membinasakan Disini ya Membunuh Keturunan-keturunan Ahazia Keturunan Daud Yosabat ini Dia Dengan imam Yoyada Menyelamatkan Yos Sehingga Yos ini selamat Sampai pada akhirnya Yos ini tambah besar Dan mereka melakukan Revolusi Imam Yoyada ini Yang menyebabkan Atale akhirnya Dia mati Mati dibunuh Dan Yos Dia tumbuh Di dalam iman Yos tumbuh Di dalam iman Kenapa? Karena Yang membesarkan Dia Yang mendampingi Dia adalah Imam Yoyada Dan Bibik dia Tante dia ini Ada 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 Hal yang seperti ini Jadi dia hidup dengan Saleh Tetapi Setelah Imam Yoyada Ini mati Yos mulai Yos mulai Mendengarkan Nasihat Nasihat Dari Pemimpin Pemimpin Yehuda Ini kan Atalia ini Dia punya Ajudan Ajudan Banyak kan Bawahan Alkitab Alkitab Manut Paham Ajaran Dari Atalia Datang Dan Mulai Mendekati Yos Pada Akhirnya Yos ini Terpengaruh Oleh mereka Makanya Harus berhati-hati Mengenai Dimana Kita itu Bertumbuh Dimana Anak-anak kita itu Bertumbuh Bisa dipengaruhi Gitu ya Bisa dipengaruhi Makanya Dari sekarang Kita perlu doakan Anak-anak kita Supaya mereka Bisa Mereka bisa Tetap di jalan Tuhan Dan tidak terpengaruh Kita perlu Mendoakan Anak-anak kita Sekarang Mulai dari sekarang Atau kalau sudah Mulai dari dulu Mulai dari dulu Sampai sekarang Dan terusnya Kita doakan terus Karena pengaruh-pengaruh Itu Kalau kita baca Di dua tawarik Dua tawarik 24 Ayat 17 Sampai 19 Yowas Akhirnya Dia menyembah Asyirah Asyirim Baal Gitu ya Asyirim Ini Seperti ini Kenapa? Karena dia Dia lebih mendengarkan Perkataan-perkataan Ini Pemimpin-pemimpin Yehuda ini Oke Ini sangat bahaya Makanya Ini kenapa? Salah satu alasan Yos itu dikeluarkan Dari Silsila Gara-gara apa? Gara-gara dia Dia pun menjadi Seorang penyembah Berhala Bagaimana dengan Amaziyah? Amaziyah Kalau kita lihat Dia menyembah Ala Bani Seir Seir ini bicara mengenai Orang keturunan Edom Gitu ya Keturunan Edom Dua tawarik 25 Ayat 14 Dua tawarik 25 Ayat 14 Jadi Amaziyah pun pada akhirnya Dikeluarkan dari Silsila Gara-gara apa? Gara-gara dia Menyembah Berhala Amaziyah Ya Amaziyah Setelah Amaziyah Itu namanya Azaria Gitu ya Azaria Jadi kalau kita Lihat mengenai Azaria Setelah dia adalah Azaria Azaria Atau Uziah Uziah ini Dia Hidup mencari Tuhan Mencari Tuhan Makanya Jalur Atau arus Ya Silsila iman Silsila pewarisan iman Itu pernah terputus Tetapi tersambung lagi Gitu ya Tersambung lagi dimana? Di Di Azaria Gitu ya Jadi misalnya hari ini Dari Generasi-generasi sebelum kita Ada yang sudah percaya Tuhan Tetapi mungkin ada apa Ada yang ya Meninggalkan Tuhan Tetapi pada akhirnya apa? Nyambung lagi lewat siapa? Lewat orang tua kita Lewat kakek kita Atau lewat kita Gitu ya Makanya kita Perlu bersyukur Mengenai hal ini Karena iman Keselamatan Itu merupakan hadiah Jadi kita sudah lihat Yang pertama Kenapa mereka dikeluarkan Dari sisila Yesus Karena ada hubungannya Dengan Natalia Kemudian mereka Menyembah berhala Alasan berikutnya apa? Mereka matinya itu Tidak alami Matinya tidak alami Ya Mereka semua Mati Dibunuh Dengan tragis Ahaziah mati Dibunuh oleh Yehu Di Megiddo Gitu ya Jadi Ahaziah Lagi pergi main Ketempat ininya Ketempat Siapa? Ke tempat Neneknya Ketempat Dia itu gitu ya Ke Israel Utara Ke keluarga mamanya Tetapi sampai disana Ternyata sedang terjadi Pemberontakan Yang memimpin Pemberontakan itu adalah Yehu Yehu ini Dialah yang membunuh Keluarga Ahab Gitu ya Yehu yang membunuh Keluarga Ahab Dan ketika dia Sementara lakukan Hal tersebut Dia lihat Loh Ada Ahaziah disini nih Wah Raja Dari Yehuda Selatan Sementara datang Dia ini juga kan Mamanya Ini Penyembah berhala juga Gitu kan Ayo kita bunuh dia Akhirnya dibunuh Ahaziah mati Di Megiddo Dua Raja-Raja Nanti bisa baca Dua Raja-Raja Sembilan Ayat yang ke-27 Atalia pun sama Atalia Mama dari Mama dari Ahaziah ini Matinya gimana Jadi Setelah peristiwa Ahaziah ini mati Dibunuh oleh Yehu Atalia menyatakan Dirinya sebagai Raja Raja perempuan Di Yehuda Selatan Atalia Dia mati Itu di Pintu Kuda Nama pintunya Pintu Kuda Ini jalan masuk Ke istana Raja Dia mati disitu Atas perintah siapa Perintah dari Imam Besar Yoyada Jadi setelah sekian Waktu berlalu Diperintahkan Mereka melakukan Revolusi Dan melawan Pemerintahan Atalia waktu itu Semua Pasukan-pasukan Yang percaya Tuhan Mereka maju Dan Memberantas Memusnahkan Semua Nabi-Nabi Baal Nabi-Nabi Baal Bawahan-bawahan Dari Atalia Tapi memang Masih ada yang tersisa Oke Itu Di Dua Raja-Raja Sebelas Ayat 13-16 Kemudian Raja Yowas Yowas ini Dia Kalau kita lihat Dia mati Dia terluka Dalam pertempuran Yowas ini Tetapi dia mati itu Karena apa? Pegawai-pegawainya Dibunuh oleh pegawainya Mereka Mereka bersekongkol Untuk membunuh Raja Yowas Nah Amaziah Sama juga Dibunuh oleh pegawai Kepercayaannya Jadi mati itu Tragis semua ini Ahaziah Atalia Yowas Amaziah Tragis Tragis sekali Ini Kesamaan mereka Kesamaan mereka Nanti bisa baca di Dua Raja-Raja 12 Dua Raja-Raja 12 Ayat 20 Itu mengenai Yowas dibunuh Kemudian Lihat kesamaan Yang disini Amaziah juga Berakhir sama Dua Raja-Raja 14 Ayat 19 Sampai 20 Jadi Kalau kita lihat Pusan utamanya Akarnya ada dimana Kenapa mereka dikeluarkan? Karena mereka Ada hubungan Dengan Seseorang yang namanya Atalia Atalia Bukan karena Hubungan baik saja Oh ketemuan Dan lain-lain Tetapi apa Meskipun orangnya Sudah enggak ada Pemahaman Tentang kejahatan Tentang menyembah Berhala Tentang melawan Kandang Tuhan Itu sudah terima Nah disini Makanya Makanya Kalau kita lihat Nasihat Yesus Pesan Yesus Pesan Rasul-Rasul Kepada kita Itu tetap sama Janganlah engkau Menjadi sama dengan dunia Katanya Karena apa? Hal-hal dunia itu Tidak akan mendapat bagian Di dalam kerajaan Allah Hal-hal dunia Jadi membuat kita berpikir Siapa Atalia ini? Tadi sudah Diperkenalkan sedikit Atalia di dalam Bahasa Ibrani Berarti Dia yang Tuhan Buat menderita Bayangkan coba Ini dasyat sekali Namanya Dia yang Tuhan Buat menderita Ada gak sih Ada gak sih orang tua Yang mau namain Seperti ini Ini bahasa Ibrani ya Saya gak bicara Bahasa lain-lain ya Mungkin ada juga Yang punya anaknya Atalia Tetapi mungkin dalam Bahasa apa Artinya bagus gitu ya Tetapi dalam bahasa Ibrani Gak bagus namanya Dia yang Tuhan Buat menderita Jadi Ahab dan Isabel Mama papanya Mama papanya Menamakan seperti itu Dengan dasar apa? Alasannya apa? Kita perlu ingat Anak Nama diberikan kepada anak Itu karena Ada kaitannya Salah satunya ada kaitannya Dengan iman Atau kondisi hati Pikiran dari orang tua Sehingga kita bisa paham Kita bisa memahaminya Bagaimana Oh Ahab dan Isabel Kasih nama Atalia Dengan 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 Sikap hati seperti apa? Kalau Tuhan itu ada Coba buat anak saya menderita Coba aja Saya kasih nama Atalia Coba Tuhan buat menderita Gak menderita tuh Biasa-biasa aja tuh Sukses Bisa kawin dengan apa? Dengan raja dari Yehuda selatan Bahkan suaminya pun ikut kita Wah Mana Tuhan? Kalau Tuhan itu ada Coba buat anak saya menderita Nah Ini Seperti ini Maka Kita bisa lihat Dari sini aja Ahab dan Isabel ini Sangat jahat di mata Tuhan Sangat jahat di mata Tuhan Nah Kalau kita lihat Kalau kita lihat Atalia Tuhan Membuat Atalia itu mati tragis Sangat-sangat tragis Sangat-sangat tragis Gara-gara apa? Tadi saya sudah bilang Karena dia mencoba Menghancurkan benih Kerajaan Benih Daud Keturunan Raja Ingat Tuhan sudah janji Kepada Daud Oke Ini kan sudah janji Kepada Abraham Awalnya Mesias akan datang Sebagai anakmu Keturunanmu Waktu berlalu Tuhan konfirmasi lagi Kepada siapa? Tuhan konfirmasi lagi Kepada Daud Aku akan membangun Sebuah kerajaan Yang kekal selamanya Dia akan Anakmu yang akan menjadi raja Dia akan Mendirikan rumah bagiku Jadi Tuhan sudah janji Tetapi Tiba-tiba Atalia Ingin Memutuskan Ingin memutuskan Jalur Kedatangan Mesias Oke Artinya apa? Atalia ini Atalia Dipakai Atau Alat Iblis Untuk apa? Untuk Gagalkan Kedatangan Mesias Makanya tragis Ada satu toko Yang sangat terkenal Mengenai hal ini juga Yang ingin Menggagalkan Kedatangan Mesias Siapa? Herodes Betul ya? Contoh lainnya Sama Herodes juga Matinya sangat mengenaskan Sangat-sangat mengenaskan Nanti baca buku yang ke-6 ya Buku yang ke-6 Kalau mau cari tahu detail tentang Herodes Apa yang dialami Oleh Herodes Cari buku yang ke-6 Lihat Di daftar isi Herodes itu dibahas Di halaman berapa? Buka dan baca Apa yang terjadi kepada Herodes ini Sangat mengerikan Ya Jadi Atalia Dia ingin Menggagalkan Kedatangan Mesias Menutup Kedatangan Yesus Kristus Tetapi Tuhan melindungi Karena Tuhan sudah janji Betul ya Terakhir kali kita sudah belajar Bahwa Tuhan itu setia Dia setia Perjanjian Tuhan itu setia Artinya apa? Tuhan menjaga Melindungi Pasti Akan digenapi Ketika Tuhan ingin Supaya manusia itu Dipulihkan Lewat Yesus Kristus Dan Ada Ada orang yang ingin Menggagalkan Kehendak Tuhan tersebut Maka yang Tuhan lakukan apa? Tuhan bekerja Betul kan? Bayangkan kalau misalnya Ibu-ibu Ibu-ibu gitu ya Lagi teh Lagi ngopi Wah Sementara dengerin Youtube gitu ya Dengerin lagi pelajaran Sambil minum teh Tiba-tiba dapat kabar Ibu Anak ibu kecelakaan Itu berdarah-darah Itu di depan sana Apakah ibu-ibu akan Sebentar lagi Ini Pak Yudi Belum selesai ngomongnya Apa seperti itu? Oh sebentar Ini tehnya masih enak Apakah seperti itu? Enggak kan? Pasti akan langsung lari Kesana dan Lihat Kenapa? Kenapa lakukan ini Seperti ini? Karena Kasih Terhadap Anak Betul ya? Karena kasih Orang lain Anak orang lain aja Kita mau lihat gimana Cerita kabarnya Apalagi anak sendiri Sama seperti itu Tuhan Melihat Bagaimana Kehendaknya Hendak digagalkan Apakah Tuhan Tinggal diem saja Dan minum teh Kalau kita Coba pakai Hal yang sama gitu ya Enggak bisa Tuhan langsung Turun tangan Dan Tuhan Turun tangan Lewat siapa? Lewat Yosabat 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 Atau Arti lain itu Yoseba Yoseba Yehoshabat Bahasa Ibran Yehoshabat Jadi Yehoshabat Inilah Atau Yosabat Inilah Yang menyelamatkan Menyelamatkan Keturunan Daud ini Satu Keturunan Daud ini Tadi kan kita sudah belajar Lihat sama-sama Di Mana silsilanya Tadi sudah bahas ya Sedikit ya Nah sini Ini mereka Jadi Yosabat Dia langsung Mengambil Yowas Dan apa Ambil Dan sembunyikan Sembunyikan Jadi tanpa Yosabat Tanpa Tindakan dari Yosabat Dan Imam Yoyada Yowas ini sudah mati Tetapi Tuhan Dia bekerja Menyelamatkan Keturunan Daud Garis keturunan Daud dari Kepunahan Dan Tuhan Bekerja lewat Satu orang Namanya Yosabat Yosabat Luar biasanya Ini hal yang luar biasanya Arti Nama Yosabat Arti Nama Yosabat Oke Nah sini Arti Nama Yosabat Adalah Perjanjian Tuhan Ini Perjanjian Tuhan Menarik ya Arti namanya itu Perjanjian Tuhan Jadi dari luar Kalau kita lihat gitu ya Dari luar Oh Yosabat yang Menyelamatkan Yowas Menyelamatkan Keturunan Daud ini Tetapi Dari sudut pandang Sejarah Penebusan Apa yang menyelamatkan Garis keturunan Daud Itu adalah Perjanjian Tuhan Perjanjian Tuhan Karena Tuhan sudah janji Tuhan sudah janji Maka dia Pegang Itu sampai akhir Nah makanya Hari ini pun Kalau kita lihat Tuhan Memberikan Perjanjiannya kepada kita Apa yang Tuhan berikan Tuhan memberikan kepada kita Perjanjian lama Dan perjanjian baru Ini Old Testament New Testament Gitu ya Jadi ada perjanjian lama Ada perjanjian baru Yang diberikan kepada kita Ada apa Ada firman Tuhan Firman Tuhan Diberikan kepada kita Makanya Ketika kita datang beribadah Ketika kita mendengarkan firman Tuhan Kita perlu ingat apa Tuhan sedang memberikan Perjanjiannya kepada kita Kita sementara Ditarik Untuk mengikat perjanjian Dengan Tuhan Nah seperti itu Makanya Ketika Pendeta Sampaikan suatu pesan Firman Tuhan Hati kita tergerak Setuju Dan kita bilang apa Amin Betul kan Ketika Doa berkat Kasih karunia Kita Apakah dia bilang Enggak amin Apakah ada yang seperti itu Enggak ada Semuanya amin kan Apa yang sedang kita lakukan disini Kita sementara Sementara setuju Terhadap Perjanjian Tuhan Gitu ya Kita mengikatkan diri kita Dengan Di dalam Dengan Tuhan Lewat Lewat Ibadah Lewat perjanjian Tuhan Lewat firman Tuhan Gitu ya Jadi Tuhan Tuhan Mau melindungi Mau melindungi Setiap generasi Tapi kalau generasi itu Dia Tidak mau membawa Pelita Tuhan Tidak mau membawa pelita Tuhan Tuhan akan apa Singkirkan dia dan apa Potong aja Sambung sama yang Generasi selanjutnya Seperti itu Dan hal ini terjadi beberapa kali Terjadi beberapa kali Penita berampak sudah bahas ini Nanti ibu-ibu bisa baca juga di Dibahas sedikit di buku yang keempat Jadi ada Penghilangan dalam sisi Yesus Kristus Antara Ram Dan Amin Adab Kita sudah bahas Mengenai hal ini ya Ram dan Amin Adab Kemudian Dari antara Salmon Dan Boas Gitu ya Setelah ini pun ada apa Setelah ini pun ada Dari Yoram Antara Yoram dan Uzia Betul ya Nanti kita akan lihat lagi Antara Nanti di buku yang kelima Kita bisa lihat ada lagi Antara Yusia Dan Yoyakin Nah mengenai ini Ada di dalam buku keempat Halaman 221 Nanti bisa lihat disitu ya Sekitar disitu Jadi pada akhirnya Perjanjian itu Perjanjian itu Digambarkan sebagai pelita Kita sudah belajar mengenai hal ini Gitu ya Pelita Menunjuk kepada apa Perjanjian Tuhan Pelita Menunjuk kepada Firman Tuhan Pelita Menunjuk kepada apa Menunjuk kepada Ruh manusia Betul ya Menunjuk kepada Ruh manusia Jadi Kalau misalnya kita Ada hal-hal ini Kalau kita ada hal-hal ini Maka Kita Kita Sedang masuk Sedang masuk ke dalam Perjanjian Yang begitu misteriusnya Dan kita Menerima jaminan Kita tidak akan dikeluarkan Dari sila Tuhan Gitu ya Selama kita menjadi apa Menjadi Pelita Tuhan Makanya Dimulai dari Perjanjian Tuhan Kemudian Firman Tuhan Karena perjanjian itu Didirikan berdasarkan Firman kan Perkatan Tuhan Kemudian apa Kita Yang menerima Firman Tuhan itu Yang masuk ke dalam Perjanjian itu Kita lah yang Pada akhirnya menjadi Pelita Jadi jangan berhenti Jadi jangan berhenti di sini aja Jangan berhenti Hanya di pelita Di sini aja Jangan berhenti Oh ya firman Tuhan Oh firmanmu pelita Bagi kakiku dan terang Bagi jalanku Jangan hanya di situ Tetapi apa Kita harus Menjadi pelita itu Amsal 20 ayat 20 Ayat 27 Yianus 5 Ayat 35 Yesus bilang apa Akulah terang dunia Tetapi pada akhirnya Yesus bilang apa Kamulah terang dunia Ini bukannya Yesus bicara Tanpa alasan Semua ada tujuannya Dan semua Terkait satu sama yang lain Jadi Pelita yang sejati adalah Yesus Kristus Anak domba Allah Makanya Dia adalah terang yang sejati Wahyu 21 Ayat 23 Coba kita baca Ayat terakhir ini Wahyu 21 Ayat 3 Wahyu 21 Oke Ayat 23 Coba kita baca Oke kita baca Sama-sama ya Dan Kota itu tidak memerlukan Matahari Dan bulan Untuk menyinarinya Sebab kemuliaan Allah meneranginya Dan anak domba itu Adalah lampunya Katanya Oke Jadi Saya berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita semua bisa menjadi Pelita Tuhan Yang Mengusahakan Supaya Anggota keluarga kita Orang-orang sekitar kita Tidak terputus dengan Yesus Tidak terputus dengan Firman Tidak terputus dengan gereja Nah ini Tetapi terus Tersambung Satu sama yang lain Sehingga Sehingga Sisi Yesus Kristus Makin Makin luas Makin banyak Dan makin ramai Kita pergi ke sorga Saya berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Baik sampai disini Ada yang mau bertanya Pak lihat lagi dong Oh Silahkan Yang sebelum ini Halaman sebelum ini Halaman sebelum Yang tentang dua tawar Yang pelita Ya Ya sebentar Pak Oke Sambil Ibu Lili Lihat Ini catatannya Ada yang mau bertanya Silahkan Selamat menikmati